Lama ditunggu-tunggu oleh penggemarnya untuk kembali lagi ke dunia hiburan Korea, baru-baru ini Kim Sien-ho dikabarkan kembali membintangi drama Korea yang berjudul Touching the Void. Drama ini pun sedang ditampilkan di Art One Theater 2 di Die Hague World dari 8 Juli hingga 18 September. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Kim Sien-ho merupakan seorang aktor Korea yang memiliki wajah tampan, dimana di kedua pipinya terdapat lesung pipit yang membuat para penggemarnya semakin tergila-gila. Kemunculannya di layar televisi selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para idolanya. Aktor 36 tahun ini memiliki tipe karakter yang mudah beradaptasi. Ia berpikir bahwa pria dan wanita hanya bisa berteman. Kim Sien-ho memiliki nama baptis Daniel. Ia pun memiliki nama panggilan Dimple Prince. Ia lahir tanggal 8 Mei 1986 di Seoul, Korea. Ia memiliki berat badan 68 kg dengan tinggi badan 183 cm. Ia memiliki hobi membaca, menggambar, dan juga menonton film. Ia menyelesaikan pendidikannya di Institut Seni Seoul Jurusan Broadcasting. Ia berprofesi sebagai seorang aktor. Pada tahun 2017, Kim Sien-ho memulai karirnya sebagai seorang aktor, yaitu berperan dalam drama Korea yang berjudul Good Manager. Ia berperan sebagai aktor pendukung dalam drama tersebut. Adapun untuk pemeran utama untuk pertama kalinya, Kim Sien-ho membintangi drama yang berjudul Two Cops di tahun yang sama, yaitu 2017 yang lalu. Selain aktif dalam dunia akting, aktor berwajah tampan ini juga pernah menjadi pembawa acara atau MC untuk MBC Gayo Dai Jejon di tahun 2020 yang lalu. Pada tahun 2020 inilah, kepopulerannya semakin mengelejit setelah berhasil membintangi drama yang berjudul Start Up bersama pasangan mainnya Bae Soo-ji. Selanjutnya, pada tahun 2021, Kim Sien-ho membawa kesuksesan besar dengan dramanya yang berjudul Hometown Cacat. Kim Sien-ho memiliki kegemaran yaitu membaca buku yang ada di internet maupun menonton film. Bahkan di saat merasa terjebak stress karena dunia aktingnya, ia memilih untuk menonton aktor lain di channel YouTube dan uniknya bisa menontonnya berkali-kali. Meskipun dirinya menggambarkan sebagai pribadi yang lambat dalam mengambil keputusan, tetapi kepiawayannya berakting telah dibuktikan dengan dua kali mendapatkan penghargaan di drama MBC Award di tahun 2017. Drama berikutnya yang pernah ia bintangi yaitu drama yang berjudul Run On di JTVC di mana ia berperan sebagai Kim Sang-ho. Serial drama ini memiliki 16 episode pada tahun 2020 hingga 2021. Seperti kita ketahui, Kim Sien-ho terlibat dalam skandal dengan mantan kekasihnya pada Oktober 2021 yang lalu. Meskipun Kim Sien-ho terbukti tidak bersalah, ia menghentikan semua aktivitasnya dan menarik diri dari berbagai acara yang akan dia dintangi dan direcanakan rilis pada tahun ini. Setelah hampir satu tahun vakum dari dunia hiburan, Oktober 36 tahun tersebut pun akhirnya kembali muncul di hadapan publik lewat konferensi first untuk drama Touching the Void yang diadakan pada 20 Juli yang lalu. Drama Touching the Void sendiri merupakan drama teater yang didasarkan pada kisah nyata dua pendaki, Joe Simpson dan Simon Yates, yang berhasil mendaki sisi barat Siula Grande di Andas, Peru pada tahun 1985. Menurut beberapa informasi yang beredar, aktor teater dan penyanyi Kim Nam-ho mengubah rangkaian foto makan malamnya bersama Kim Sien-ho. Ia pun mengungkapkan perasaannya setelah menonton drama teater yang berjudul Touching the Void tersebut di Instagram-nya. Inilah yang dituliskan oleh Kim Nam-ho dalam postingannya tersebut. Sudah lama sejak aku melihat penampilannya, aku sangat antusias dan senang, dan kamu masih bersinar ketika kamu kembali ke tempatmu. Aku merasa terus membicarakanmu selama aku menonton Touching the Void. Jadi satu-satunya pikiranku adalah, Wow, Kim Sien-ho benar-benar Kim Sien-ho. Ia pun kemudian menuliskan, Setelah kamu menjadi seorang aktor, sulit untuk mengatur waktu. Aku bahkan tidak terpikir untuk makan di luar, pergi ke restoran ini dan berbagi makanan lezat. Kita saling berbagi cerita. Baik, beginilah cara orang hidup. Kami akan melakukannya lebih pelan-pelan di masa depan. Mari kita lihat dan rasakan banyak hal bersama-sama. Dalam foto-foto yang diunggah, Kim Sien-ho tersebut pun menarik perhatian publik. Sudah lama tak melihat dirinya berpose dengan ekspresi ceria dan penuh sukacita mengomirkan lesung TV-nya yang khas. Kembalinya Kim Sien-ho ke dunia hiburan, membuat para fansnya sangat antusias dan tidak sabar menantikan drama baru yang akan ia bintangi. Para fans pun tidak lupa selalu memberikan semangat kepada idolanya ini untuk tetap memberikan penampilan yang terbaik dalam setiap drama-dramanya. Bagaimana menurut kamu tentang kembalinya Kim Sien-ho ke dunia entertainment Korea dengan drama terbarunya yang berjudul Touching the Void? Apakah menurut kamu, Kim Sien-ho akan kembali berhasil menjual kesuksesan besar seperti drama-drama yang ia perankan sebelumnya, yaitu Startup dan Hometown Caca. Jangan lupa share pendapat dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye.